Kepala BKKBN sebut masyarakat Indonesia miskin tapi tetap bahagia. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo mengungkapkan, masyarakat Indonesia walaupun miskin tapi tetap bahagia. Hal itu terlihat dari hasil pengukuran indeks pembangunan keluarga atau Ibangga yang dilakukan BKKBN. Berdasarkan data tersebut, menurut Hasto, kemandirian masyarakat sesungguhnya masih lemah, walau kebahagiaan tinggi. Hasto menjelaskan tiga indikator pengukuran Ibangga. Pertama, Indeks Ketentraman. Dia mencontohkan, indeks ketentraman adalah pasangan suami istri. Mereka memiliki akta nikah atau dokumen. Hasto menambahkan indikator kedua kemandirian yang berkaitan erat dengan faktor ekonomi. Indikator Ibangga ketiga adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ditandai dengan kehidupan bersosialisasi, gotong royong, berwisata, rekreasi, berkomunikasi, dan berinteraksi. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.